Intro Pemirsa aktivitas vulkanis Gunung Merapi sejak minggu siang hingga Senin pagi tadi sudah 8 kali meluncurkan awan panas. Dari pantauan di pos babatan di desa Keringjing, kecamatan Dukun, Magelang, aktivitas Gunung Merapi masih tinggi. Ditandai dengan luncuran lava pijar dan awan panas yang mengarah ke barat daya. Dari pukul 00.30 hingga 6 pagi tadi ada 1 luncuran awan panas pada pukul 5 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat dengan jarak luncur 1.200 meter. Meski demikian belum ada laporan hujan abu di wilayah Magelang. Warga diimbau tetap tenang dan waspada serta mengikuti instruksi pihak terkait. Kalau dari 00.00 sampai 00.00 ini terjadi burung-burung apa ini? Nah ini sudah ada penurunan dari jam 00.00 tadi malam hingga 0.06 pagi ini tercatat 1 kali. Jarak luncurnya berapa? Sekitar 1.000 mata. Kalau hujan abu mas? Kalau hujan abu yang pagi ini dampak yang jam 00.00 ini kan 1 kali kejadian itu belum ada info. Dan untuk mengetahui informasi terkini erupsi Gunung Merapi kita akan terhubung dengan rekan Puji Hartono di desa Kerinci Kecamatan Dukun Magelang, Jawa Tengah. Selamat siang Puji. Sampai saat ini apakah erupsi masih terus berlangsung? Hingga siang ini belum tertatat atau terpantau lagi apakah ada awan panas bukuran yang jelas dari kemarin siang hingga Senin tadi pagi total ada 8 bukuran panas yang mengarah ke Baradaya. Untuk tadi pagi yang terbaru adalah jam 5 lebih 23 menit terjadi awan panas bukuran yang mengarah ke Baradaya. Dan apakah saat ini ada warga yang sedang berjaga untuk mengantisipasi di lokasi saat ini? Ya. Untuk warga sendiri masih tetap berjalan, aktifkan berjalan seperti biasa. Sementara itu relawan dan dianas terkait atau belia desa terus memantau, ikut memantau perkembangan Gunung Merapi melalui frekuensi radio ataupun informasi resmi dari BPPTKG Yogyakarta. Buji, wilayah mana ini yang paling terdampak dengan erupsi Merapi ini? Ya, sejak terjadinya, sejak kemarin Sabtu, wilayah di Magelang sendiri ada 11 kecamatan. Tapi yang paling parah yaitu di Kecamatan Dukun, tepatnya di desa Gerindik saya mengabarkan saat ini. Di mana ketebalan bulkani sendiri mencapai 1 hingga 2 cm. Jadi. Ya. Baik, terima kasih puji atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan pakai masker puji karena rupanya abu masih tebal di sana sepertinya.